Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 14 April 2020 saya akan menyampaikan update terakhir di Provinsi Lampung tentang situasi terkini COVID-19 saat ini Provinsi Lampung mempunyai orang dalam pemantauan ada 2.451 orang dimana 1.569 orang sudah selesai ketapan tahun 14 hari dan 881 orang masih dalam pemantauan dan ada 1 ODP kita kemarin itu dalam perjalanan menuju ke Padang itu mengalami meninggal nah itu informasi tentang ODP selanjutnya kita ada PDP pasien dalam pengawasan saat ini yang masih berada di ruang isolasi itu ada 18 orang dan yang sudah negatif boleh pulang ada 28 orang dan yang meninggal dalam status dia PDP dalam arti orang ini belum dilakukan pemeriksaan swab dan menghasilkan hasil yang positif jadi kita tetap mengatakan itu adalah PDP itu ada 4 orang untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Lampung saat ini kan mempunyai 21 orang dimana yang saat ini masih dirawat di ruang isolasi ada 8 orang dan yang meninggal ada 5 orang ada pertanyaan yang sangat menarik apakah pasien PDP yang meninggal yang kita catat sudah 4 orang itu hasil swabnya apa? saya menjawab PDP yang meninggal ada 4 kasus 1 kasus meninggal swabnya negatif yang sudah datang ke kami sedangkan 3 kasus masih dalam proses pemeriksaan teman-teman media saya tidak pernah menyembunyikan data apapun yang terjadi itulah yang kami sampaikan apapun yang ditanya pasti akan kami jawab pesan saya hari ini adalah tetap menjaga kesehatan, imunitas apalagi teman media ini sering sekali saya lihat kalau mengambil berita itu tidak ada social distancingnya dekat sekali itu harus dijaga ya teman-teman media tetap memperlakukan jaga jarak tetap menjaga imunitas tubuh dan yang ketiga memang teman media ini harusnya menghindari kerumunan tapi kayaknya kalau ada kerumunan teman media senang sepertinya jadi saya ingatkan kembali harus patuhi agar teman media juga sehat terus bisa memberi informasi yang benar-benar akurat dan terpercaya dan satu lagi pesan saya jangan lupa bahagia karena bahagia itu semua penyakit itu tidak akan datang ke kita semua positive thinking oke teman media terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan baik dan insya Allah secara bersama peran media sangat penting loh disini juga untuk melamit kita bersama-sama melalui pandemi COVID-19 ini di Provinsi Lampung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati